Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka Lahir di Agam, Sumatera Barat Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populer dikenal sebagai Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia Sebelum memasuki dunia politik, Buya Hamka pernah menekuni berbagai profesi diantaranya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar Karir politiknya dimulai melalui Masyumi Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama Sampai pada akhirnya, Masyumi harus dibubarkan karena berkaitan dengan pemberontakan PRRI Akibatnya, Hamka harus mendekam di jeruji besi karena ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anggota PRRI lainnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka Lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 Beliau adalah putera sulung dari tujuh bersaudara Mendapat pendidikan dalam keluarga muslim yang taat Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah Seorang ulama pembaharu Islam di Ranah, Minang Sedangkan ibunya bernama Siti Safiah Berasal dari keluarga seniman yang berasal dari Minangkabau Sebelum memasuki pendidikan formal Awalnya Hamka tinggal bersama neneknya di selatan Maninjau Kemudian di saat beliau beranjak usia 6 tahun Hamka harus pindah untuk tinggal bersama ayahnya di Padang Panjang Sesuai dengan tradisi Minang kala itu Hamka harus belajar Al-Quran dan tidur di masjid yang berdekatan dengan rumah keluarga Setelah itu pada tahun 1915 Hamka mendaftar di SMKA Sultan Muhammad sebagai tempat beliau belajar tentang ilmu pengetahuan umum Dua tahun berselang beliau bersekolah di Sekolah Dinia Kemudian pada tahun 1918 Ayahnya mendaftarkan Hamka di Perguruan Tawalib Sumatera Karena merasa tidak puas dengan kondisi pendidikannya saat itu Beliau sering mengunjungi perpustakaan yang dikelola oleh salah satu gurunya Hamka sering membaca buku-buku yang berkaitan tentang Jawa Tengah Akibatnya beliau pun memiliki keinginan untuk pindah ke Jawa Usai satu tahun bermukim di Jawa Ia kembali ke Padang Panjang pada Juli 1925 Di sana ia menulis majalah pertamanya yang bertajuk Khatibul Ummah yang membahas tentang kumpulan-kumpulan pidato yang ia dengar di Surau Jumbatan Besi Pada tahun 1927 Buya Hamka memutuskan untuk berangkat ke Mekah Selama di Mekah Buya Hamka belajar mengenai bahasa Arab Di Mekah inilah beliau bertemu dengan Agus Salim yang juga salah seorang jurnalis Setelah bertemu dengan Salim Hamka diberi saran untuk lebih baik balik ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di sana Akhirnya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah tujuh bulan berada di Mekah Namun Hamka tidak kembali ke Padang Panjang melainkan ke Medan Hamka bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas Namun setelah ia menikah dengan Siti Raham Hamka lebih aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah Karena kegigihannya di Muhammadiyah Hamka diangkat menjadi ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang tahun 1944 Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia Namun setelah ia menduduki jabatan tersebut Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah kepada Sekutu Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada 1945 Beliau harus menerima kritikan yang tiada henti Namun pada tahun 1953 Ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto Kemudian pada tahun 1962 Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemperontakan PRRI Dari masalah ini Hamka pun harus dijebloskan ke jeruji besi selama dua tahun Sebab ia menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI Beliau baru dibebaskan pada 1966 di akhir pemerintahan Presiden Soekarno Boya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 jenajahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir untuk menghargai setiap jasanya Namanya pun diabadikan untuk nama Universitas yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka Kemudian beliau juga dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia selamat menikmati Terima kasih.